Pertama, ucapan amat dirilah dan seperti pertandingan pertama kemarin kemenangan ini, kami bersyukurkan buat saudara-saudara kita yang terkirpa musibah. Dikutip dari occasion.com, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti langsung mengalihkan fokusnya ke laga berikutnya di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023, yakni melawan Timnas Palestina U17. Dia pun mengatakan bahwa Timnas Indonesia U17 tidak mengambil jatah latihan di Stadion Pajajaran pada hari Kamis 6 Oktober 2022 jelang laga itu, sebab mereka memilih recovery di hotel. Sebagaimana diketahui, hotel Timnas Indonesia U17 berada di Sentul, sehingga membuat jarak ke Stadion Pajajaran menjadi cukup lumayan. Faktor jarak itu yang menjadi pertimbangan tim pelatih Timnas Indonesia U17. Bima Sakti mengatakan harus bijak membagi waktu, demi menjaga kebugaran pemain. Pasalnya, jadwal kualifikasi Piala Asia U17 2023 cukup padat setiap laganya. Bantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan fasilitas hotel sejauh ini cukup lengkap, jadi persiapan bisa dimaksimalkan di sana. Bima Sakti mengatakan waktu recovery pastinya akan dimaksimalkan tim asuhannya. Tujuannya Timnas Indonesia U17 diharapkan bisa konsisten dalam setiap laga. Dalam laga terdekat, Timnas Indonesia U17 akan melawan Palestina dalam laga ketiga kualifikasi Piala Asia U17 2022. Laga itu akan dimainkan di Stadion Pajajaran di Kabupaten Bogor pada hari Jumat 7 Oktober 2022. Kualifikasi Piala Asia U17 2022